Intro Oke kita mulai Sebelum mulai kita berdoa bersama-sama dulu menurut agama masing-masing Supaya lancar, yang diomongin juga bermanfaat buat orang, timeless, kapanpun orang nonton Mereka tetap bisa mendapatkan semangat dan gak jadi memutuskan sesuatu yang destruktif karena nonton ini Berdoa dimulai Selesai Cek semua audio aman ya Hai teman-teman kita berjumpa lagi dalam Sofina Vitox You Are Love Hari ini saya punya tamu yang sudah sering main ke Pepita & Sons, ke coffee shop kami Tapi juga lebih sering main ke rumah di Bali Orangnya dari Jogja Siapakah dia? Nama panggungnya adalah Felix Irwan Saputra Bener nama panggung Felix Irwan itu orang kalau panggung Felix Sambutlah gitu ya Sambutlah Felix Irwan Tapi aslinya kan gak Felix kan? Aslinya gak ada Felix-Felix ya Sama sekali Gak ada Sama sekali Oke Oke Oh Oke Tapi nama sebenarnya bukan Felix? Bukan Mbak Nama sebenarnya itu Irwan Saputra Irwan Saputra Lalu Felix karena? Karena Apa ya Aku kayaknya Aku kan udah pernah ikut beberapa kali ajang pencarian bakat tuh Dari Boleh seputin gak? Boleh boleh Kayak IMB 2012 itu IMB Ijin mendirikan bangunan? Indonesia mencari bakat Oh Ya maaf Terus Terus X Factor Terus The Voice terakhir tuh Tapi gagal terus Gagal tuh maksudnya masuk final juga? Enggak Enggak masuk final Cuman masuk berapa besar gitu kan Habis itu kayaknya Aku kayaknya pengen Apa ya Pengen terlahir kembali kayaknya Kayaknya harus Ditambah atau Diganti nih nama nih Ah Kayak pengen dikenal baru gitu loh Iya Terus akhirnya ada ide Long story short Akhirnya Udah lah Felix aja lah Felix Tunggu Sebelum saya bertanya Dari mana ide Felix ini Karena setiap kali ada yang Orang kenalan nama aku Terus bilang Hai namanya siapa? Felix Aku mikirnya Felix the Cat itu loh Tau kan yang kartun Felix the Cat itu Tapi begini Teman-teman Mungkin ada yang bertanya-tanya Ini mas ini seperti familiar ya Tapi Sopo yo Sek, sek, sek Tenang Saya akan jawab sekarang juga Tidak akan dijadikan kuis Jadi Felix ini adalah Penyanyi yang dikenal di masyarakat Pada awal-awal karirnya secara profesional lah ya Sebagai penyanyi cover Nah bener ya Kalau aku sebut penyanyi cover ya Bener Lagunya Pongki Yang judulnya Aku milikmu Malam ini Aku milikmu malam ini Mungkin kita kasih nanti cuplikannya sedikit disini ya Tapi dia menyanyikannya Hasilnya di Youtube Streaming yang didapatkan pada saat itu Viewsnya Jauh lebih tinggi berkali-kali lipat Daripada penyanyi aslinya sendiri Gitu kan Jadi kita langsung Eh Sopo yo Siapa orang ini Gitu kan Siapa anak nakal ini Siapa enggak nakal lah Siapa enggak Eh waktu itu Itu memang lagu pertama yang kamu cover Sebelumnya udah ada cover yang lain Itu udah berjalan berapa lagu sebenernya Cuman ada sesi waktu kita mau ngonten Kayaknya aku pengen nyanyi lagu gini deh Oh oke Aku pengen nyanyi lagu gini ya Kayaknya liriknya Dan waktu itu sudah jadi Felix Sudah jadi Felix Ini adalah Waktu kamu cover lagu ini Ini udahlah setelah Enggak lolos dari IMB tadi Iya The Voice Pokoknya setelah enggak lolos dari Beberapa ajang pencarian bakat tuh mbak Aku Kenalan sama orang itu udah Namaku udah Felix terus Oh Udah enggak Irwan Udah enggak Irwan lagi Gimana itu rasanya pasal Itu tuh sampe aku digodain sama temen-temenku dikos Aku bilang Saya gue yang ngundang aku Felix ya Oh Sekarang nama Panggil aku Felix ya Terus akhirnya Iya 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 Akhirnya Mereka manggil Felix semua Jadi orang kampungku juga di Purworejo tuh Felix sekarang Manggilnya Oh Untung kamu kampungnya enggak di Cikudapateh ya Bandung Kalau enggak kamu dipanggil Felix Felix Gak bisa F Gak bisa F Gak bisa F Gak bisa F Jadi Oh iya Felix Felix si Felix Nah gitu tak si Felix Oh gitu Dan 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 pemilihan nama Felix itu Kamu pakai Doa dulu Puasa dulu Ke orang pinter Nanya ibu Nanya ayah paman Siapa orang yang dituakan Ada gitunya Atau Enggak suatu hari bangun Mulai hari ini Saya akan dipanggil Felix Enggak dulu Jadi dulu aku Ada temen deket Ada temen deket E Dia kan kebetulan Katolik Si Felix Eh yang ngasih nama Felix Oh iya Terus Dia kayak punya temen yang Katanya jago ngeramal gitu loh pak Ngitung Ngitung hari Ngitung apa Terus aku iseng-iseng juga tuh mas Ya wes Kita coba Terus aku Apa namanya Nulis nama sendiri Yang menurutku keren loh mas Nama-nama Eropa tuh loh Nah apa Di antaranya apa Karena Karena Foggy pernah minta dipanggil Steph Banyak-banyak Banyak banget tuh Ada Ada David Ada apa Oh iya Nama-nama kayak gitulah Ini keren Gak ada yang masuk namamu ini Terus Tak kasih nama ini aja ya Apa Felix Ini nama Suci katanya gitu Terus Ya udah Pak coba Terus Ya itu mas Akhirnya Temen-temenku kok sih Tadinya Mereka Kira iseng kan Ternyata tenan Ngundang aku Felix Dan aku bilang gitu Hahaha Manggil aku Felix Dan aku bilang gitu Iya 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 Akhirnya menurut semua Tapi dari situ Oke kamu ambillah Nama itu Kamu suka Berkenan di hati gitu kan Lalu ketika kamu Ambil nama Umid Itu kamu Instruksikan ke semua Teman-teman dan orang di kampungmu Panggil aku Felix Mulai hari ini Dan mereka juga Menerima kayak Ada penolakan gitu ya Iya 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 Tapi kamu sendiri pernah coba Cari tahu apa Arti nama Felix Kalau si temen deketku tuh bilang Ini nih nama Nama suci Dia katolik katanya Nama suci gitu Kata dia Kata dia Kita akan coba mencari nama Arti nama Felix Saya paling seneng soalnya Apanya gitu Ternyata Ini yang aku dapat disini Felix is a baby boy name of latin origin Berarti dari latin Jadi mungkin bener tuh Dia bilang nama suci karena latin ya Artinya happy and fortunate Wah itu Mantap banget nih namanya nih Gile nih namanya nih Wow Pokoknya gitulah tuh mbak Hello my name is Felix Tahun berapa itu kamu Hello my name is Felix Pertama kali 2014 2014 Oh Eh kok 2014 sih Eh 2014 itu udah Cuman waktu Waktu kita Waktu aku daftar di ajang pencarian bakat Itu kan harus pakai nama beneran mas Jadi Felixnya ya pas ngamen Di Tapi awalnya kamu canangkan Felix Daun 2014 Iya Ini ulang tahun ke 10 Ulang tahun nama Felix Iya ya Hahaha Satu Dekatnya lahir baru Iya Amin lahir baru kamu Amin Amin Nama Felix Happy and fortunate and blessed Namanya artinya ternyata itu Kalo orang-orang bilang Apa sih arti sebuah nama Kalo saya gak gitu Saya malah sangat percaya Nama itu adalah Energy Energy adalah doa Gitu ya Oke dari situ mulai lah Nama Felix Lalu kamu mulai meng-cover lagu-lagu Karena merasa Kenapa Gue gak diterima Di ajang pencarian bakat Dan yang lain-lain Kita mundur lagi dikit Aku denger dulu sebelum itu Malah Kamu Pengamen Pengamen Beneran pengamen Beneran pengamen Yang gonjreng gitar Pengamen Beneran Dimana di jalanan Apa di restoran Di jalanan Jadi kalo Sebelum 2014 14 kita Dimana di Purworejo Padi Jogja Jalan naik mobil Kemungkinan bisa ketemu kamu tuh Bisa Bisa Karena di Jogja itu Dulu tuh aku ngamen di jalan Gejayan Mungkin Mas Ponggi pak Mas Ponggi tau tuh Jalan Gejayan Kalau dia gak tau Sombong loh Terus Di depan Ada satu kamp Oh di depan wind Ada kayak Soto Budus Pinggir jalan gitu Tau 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 Aku ngelawan suara truk Ngelawan suara R.E. King Melawan suara hujan Ya nyanyi di pinggir jalan kan Melawan suara kendaraan Iya 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 dong Gitu Jadi Pertama dulu aku kayak Satu lagu pindah Pindah Kendaraan Enggak pindah Pindah Area Area gitu Pindah warung Tapi Akhirnya aku kayak Mutusin aku harus cari warung yang Dia Keluar masuk orangnya tuh Cepet dan banyak rame gitu Terus aku pake kotak kecil gitu Pake toples gitu Akhirnya aku stay disitu Satu jam dua jam Nyanyi disitu Terus Non stop Iya Terus Kotak itu buat naro uang maksudnya Buat naro uang Oke Jadi orang Jadi kalo dulu kan minta gitu ya Pake plastik ciki itu Akhirnya pake itu toples itu Oh bener-bener jadi kalo di luar negeri Basker 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 Dan kamu nyanyi non stop Non stop dua jam Dan orang akan naro gitu Orang akan naro Harus bagi ke restoran gak Gak pada biasanya Enggak Orang yang Kita akan minta izin dulu sama orangnya Boleh gak bu saya ngamen disini Gitu terus Audisi dulu Ya Audisi lagi Audisi lagi Akhirnya boleh Terus ya udah ngamen Terus disitu Terus Ada Satu IO Minta aku ngisi di Mall Waktu itu IO Mungkin pernah nongkrong di restoran itu Nongkrong di restoran itu Terus denger tuh seneng ya Terus Kamu ngisi dong Ada Aku bikin acara di mall gitu Nah dari situ tuh mbak aku dapet Kayak main di hotel Di cafe Jadi setiap aku turun Yang panggung gitu Orang minta nomor telepon Terus dapet lah hotel Hotel Cafe Main wedding Apa segala macem Sebagai Felix Sebagai Felix Wow Dan mainnya masih gonjering sendiri Atau udah sama band yang mereka sediakan Gonjering sendiri terus mbak aku dari dulu Oh Aku tuh Bener-bener Dulu tuh kalau setiap pulang ngamen pulang tidur Ngamen pulang tidur dan Berangkat sendiri pulang sendiri Gak punya temen sebetulnya Masa Iya Kenapa kamu bisa sampai gak punya temen ya Felix Karena itu Kan kamu ngelahir gak langsung gede dong Kecilnya kan Maksudnya Ada temen main layangan Gak mengikuti Kalau di Purworejo banyak temen Oh Kalau di Jogja setelah Ya ngamen-ngamen itu ya Tujuanku udah cari uang Cari uang udah dapet pulang tidur Gitu terus Selama berapa tahun Tahun-tahun ya mbak Habis itu kenal yang Mas Ponda itu Ponda Temennya Mas Ponggi Siapa ini Ponda Ada satu temen di Jogja Ya Dia musisi juga Ayo nongkrong Itu Kenalan waktu dia ketemu di ngamen Tukeran berhp Terus kita Nongkrong ketemu anak-anak Jogja semua Dari situ Dari situ Oke jadi pernah jadi pengamen Bahkan katanya pernah jadi cleaning service juga Itu sebelum ngamen Sebelum lagi itu mundur lagi Sebelum ngamen Karena untuk Berarti cleaning service untuk menyambung hidup lah ya Ya Karena gini Tradisi di kampungku Itu laki-laki Ini dia yang udah lulus Sekolah misalnya STM atau SMA gitu Dia pergi dari rumah Oh Di umur 17 gitu ya Ya Dia biasanya pergi dari rumah Harus pergi Sebenernya gak Cuma kita sendiri kayak Kalau yang lain pergi ya Ngapain kita di kampung gitu loh Biasanya pergi mereka Kalau di kampung kebanyakan Perantauan semua Bapak-bapak disitu Kerjanya apa? Maksudnya gak adakah yang ingin menurunkan Misalnya Aku loh nak petani le Kamu juga Aku apa Misalnya di kampungmu apa? Rata-rata petani semua mbak Dan gak ada yang mau menurunkan itu Atau memang anak-anaknya memilih pergi Anak-anak muda tuh jarang yang mau ke sawah Mereka kayak Pergi kerja di pabrik Iya Kayak gitu di kota Di Jakarta Nah temen-temenmu pergi kerja ke pabrik Pergi ke Jakarta entah apalah mengadu nasib Kamu perginya kemana jadi cleaning service itu? Waktu itu di Jakarta juga Di Jakarta Pusat Rumah Sakit Angkatan Darat waktu itu Astaga serius Gatot Subroto itu Iya Berapa lama? RSP Ade Iya RSP Ade Sebentar tapi waktu itu Iya bersih-bersih Ada kamar mayat juga waktu itu Bersih-bersih juga Iya Iya Tapi waktu itu di dalam kepalamu udah musik? Kalau musik udah dari SMP mbak aku sebenernya Aku dari SMP udah drummer sebenernya Iya Cuman Karena kayak Alah coba dulu lah Karena kakak-kakak aku kan semuanya musisi juga Dia ngamen juga di bus dulu Oke Iya kakak-kakak mau Cuman Waktu itu aku mau ngamen gitu kan Kayak Ibuku kan Udah lah kakak-kakak kamu tuh udah pengamen semua gitu Kamu ngapain? Kamu ngapain ikut jejak mereka gitu kan Setelahnya udah kamu coba dulu Udah lah cleaning service dululah tamatan SMA gimana kan mbak Udah 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 Terus Ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu Seperti Udah 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 malah Katanya Felix itu yang penting dia tuh kepengen nyanyi Iya Iya Apa dong yang ada di dalam benakmu Udah Ada satu titik Yang Kayaknya aku harus nyanyi deh Karena Di Jakarta tuh Aku udah ngerasa gak betah mbak kerja apapun disana tuh waktu itu Terus akhirnya ke Jogja Ke Jogja Singkat cerita aku jualan nasi goreng Nasi goreng tutup Akhirnya ya udah Bikin sendiri apa kerja sama orang Pertama kerja sama orang dulu Oke Tapi orangnya kayaknya udah bosen Terus warungnya dipasahin dengan aku Itu Serius Jogak Itu serius Serius mbak Itu orangnya kayaknya kaya banget Jadi warungnya itu dipasahin sama aku sampai ambruk Oh Karena aku Aku udah gak Minat lagi Karena kayaknya Gak jalan Gak jalan tuh gak ada yang beli Gak cukup Gak balik Oke Sepi juga terus Modalku juga gak banyak Iya Akhirnya udah lah Kayaknya aku harus ngamen deh Yang selama ini Ternyiang-ngiang ibu bilang ngapain ngikutin kakak-kakak Akhirnya ya itu kayaknya satu titik itu Aku udah gak punya pilihan Aku ngamen lah Kayaknya aku ngamen deh Oke Akhirnya kembali ke pikiran yang selama ini ya Dari SMP, SMA Iya pengennya nyanyi gitu ya Lalu ngamen dari situ lah Gitarnya dapet dari mana? Dulu awalnya pinjem pak Awalnya Awalnya pinjem Dari siapa? Temen Temen ada yang mau minjemin? Ada Tapi kan kamu sehari ya sama gitar itu Gak balik-balik dong Tapi boleh Bagus ya temennya ya Baik banget Terus akhirnya beli sendiri Kau udah agak sukses sedikit Kau kembalikan gak itu gitar? Kembalikan Oh kembalikan Terus beli Terus beli Gitar di Tempat barang bekas Di Kejayan Itu Mereknya Kalo gak salah itu vendor 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 palsu Oh Bangkanya masih ada Pakai U Vendor Bangkanya masih ada Bangkanya masih ada Yang Gampang meleok gitu loh Mas Iya Oh bagus dong fleksibel Bisa dibawa dalam musim hidup ke apa aja Felix Sibel Sampai rusak lah pokoknya itu Tapi kan dipakai kerja Tetap bisa Oke Lalu Dari situ mulai menanjak 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 Sampai akhirnya Seperti sekarang ini Bahkan Felix ini sudah punya Album dimana dia menulis lagunya sendiri Dan itu ada perjuangannya lagi Nanti saya mau tanya itu Sekarang balik ke masalah penyanyi cover Dari sekian banyak lagu saat itu Saya punya dua pertanyaan Kenapa Lagu aku milikmu nya Pongki yang kamu pilih Untuk kamu bawakan Dan kenapa menurutmu Pas kamu rekam itu Lebih bagus dari penyanyi aslinya Malah itu ngetop pada saat itu gitu Lagu itu kayak punya nyawa sendiri Waktu Felix yang bawain Kalo lebih bagus secara musik kayaknya enggak sih Mbak Karena nyanyiku biasa aja sebenernya Nyanyiku biasa aja sebenernya Cuman mungkin aku suka banget lagu itu Karena lagu itu tuh Apa ya mas Ada ambigu-ambigu dikit Aku suka lagu itu Mbak Intinya lagu itu udah aku suka Ambigu nya apa Kan aku milikmu malam ini Kan memelukmu sampai pagi Terus Tapi nanti lagu pergi Tunggu aku disini Aku suka lagu itu Dan Apa ya setelahnya Apa yang kena awalnya tuh Liriknya atau melodinya Liriknya Oh liriknya Aku suka liriknya Kayak Kayak lagu itu tuh Bisa tak nyanyiin Seolah-olah aku ngobrol sama cewek aja Oh Tungguin ya Kalau sukses gue balik lagi nih gitu ya Ceritanya ya Waktu kamu bikin itu Mikirin itu juga gak Nungguin aku sukses ya Aku balik lagi Atau kamu Udah sukses songnya Udah sukses Script film Apa Script film Oh script film Dari script ya Kamu ngambilnya lagu itu ternyata Nah ini dia Menariknya ya Musik, lirik, lagu, song nya Itu didengarkan oleh Berbeda orang Bisa berbeda angle Yang dilihat Berbeda persepsi Didengar di tahun yang berbeda Juga jangan-jangan udah Berubah lagi persepsi kita akan lagu itu Emang dasarnya lagunya udah bagus Eh terima kasih Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih Karena anda ikut menyumbang terhadap pundi-pundi kami Di waktu pandemi Jujur banget ya Aku juga terima kasih Karena gini Aku gak setuju Kalau Felix bilang Aku kayaknya nyanyinya biasa-biasa aja Loh biasanya dia itu menurut aku luar biasa guys Suaranya itu Gimana ya aku menyebutnya ya Ada satu kedalaman yang Ketika dia yang nyanyiin Lagu itu kayak ada satu sadness Yang bisa aku tangkep gitu Bahwasannya Kalau bahasa kerennya Indep Indep Gitu ya Dalem Nah cerok-cerok mas Gitu Jadi aku gak percaya Kalau dia bilang Aku biasa-biasa aja menyanyikannya Menurut aku itu justru luar biasa Lalu ketika nyanyikan itu Kamu waktu itu belum ngerti ya Kalau misalnya cover itu Harus izin dulu Coba cari tahu nih siapa sih penciptanya Belum tahu apa-apa malah kalau aku mbak Karena Kita kan Dalam pikiran gue itu kan Aku selama ini ngamen di cafe kan juga nyanyiin lagu orang Oh iya iya Jadi awalnya ngamen Ngamen di cafe Terus Dapet uang Aku pikir Gak ada salahnya nih kalau kita ngamen di Youtube Sesederhana itu pikiran gue Bener bener Makanya waktu diteluan mas Fongki Aku Gak punya riso yang jelasin Pihak lagi Pihak lagi Kalau gak bisa jelasin yaudahlah Ke manajer ku aja Aku bilang gitu Oh waktu itu udah ada manager tapi Udah Udah Oh oke Kalau pas udah Ngonten di Youtube udah ada Pas udah ngonten di Youtube udah ada Berarti Manager yang cariin Modalnya Untuk sewa kamera Untuk sampai jadi satu videoclip Enggak Kita Kita urun bakat mbak Oh gitu Iya Aku bisa nyanyi Kike bisa Waktu itu bisa Apa Ini sosok segalanya dia Iya Pinter dia memang Terus Ada Billy bisa kamera Bisa Godok audionya Ada Tami juga Ya udah kita berempat urun bakat aja Kita gak ada modal apa-apa mbak Aku bawa apa ke meja kamu bawa apa Kamu bawa apa Kita jalan Oke Wow Dan jadi Jadi loh itu Jadi Kamu nyangka gak bakal sebanyak itu viewsnya Enggak nyangka awalnya Oke Awalnya gak nyangka Sekarang udah berapa total 5 juta Berapa Mau 60 juta Mau 60 juta 60 juta 60 juta itu berarti belakangnya apa M M Bukan K loh M Ya enggak Pas dia ngomong aku 60 60 M Wow Itu Apa tangga Apa tanggapan Bapak Felix Sata-sata itu Senang Aku tak senang Dalam 5 tahun Organik Dan organik ya Enggak yang tanpa iklan Enggak di boosting postnya Tapi Tapi Kita tuh Dulu malah awal-awal Youtube Dikira subscribernya beli mas Masa Pernah Awal-awal Youtube Wah kamu beli subscriber Kita tuh cari uang Masa Pernah waktu itu Wow Karena Kita tuh Setahun 1 juta subscriber Oh Wow Banyak loh itu Dan gak dipromosiin Instagramnya dia jalan gak sih TikToknya apa gitu jalan Jalan juga Guys Maaf ya Aku potong sejenak Untuk sebuah informasi Yang sangat berguna Hati yang gembira adalah obat Edisi si paling overthinking Adalah buku ketiga saya Yang baru saja rilis 8 Maret kemarin Betul Tahun 2024 ini Saya menulis sebuah buku baru Mengajak para pembaca bercermin Terutama setelah kita melewati 3 setengah tahun pandemi Yang sungguh tidak mengenakan Buku ini Sudah bisa kamu peroleh Di toko-toko buku kesayanganmu Seperti Gramedia Buku Akik Yogyakarta Lalu ada Zahra Books Tapi kalau memang Gak sabar Kepengen punya sekarang juga Silahkan dilihat list berikut ini Ini adalah toko buku-toko buku online Di mana kamu bisa mendapatkannya Apa gitu jalan? Jalan juga? Jalan Kalian juga yang kerjakan? Ini ada manajernya ada disini Karena nanti sore Felix nyanyi di sebuah Event private Ya? Wow Dari seorang yang Tadinya Tidak di Tidak begitu direstui ibu Untuk nyanyi Karena ngapain kamu sama sama kakak-kakakmu Semua pekerjaan dicoba Sampai akhirnya back to basic Panggilan itu Gitu yang terjadi Oke Lalu kenalan sama Mas Pongki Ditelepon? Ya udah deg-degan itu aku mbak Kamu udah tau belum yang mau ditelepon Pongki? Aku lupa tapi Pokoknya Begitu ditelepon itu Aku udah gelagepan Aku sebenarnya gak tau mau ngomong apa Oke Tapi berarti kamu udah tau Akan ada agenda ditelepon Dan di ajak kenalan gitu ya? Iya Pak ya Mas Aku gak lupa ya proses itu Enggak karena kalau kamu Udah tau ya? Belum kenal Iya enggak kamu udah teks duluan Udah Oh iya Oh Minta waktu kapan-kapan Tepat untuk telepon Oh iya Oh iya Karena kan Siapa tau kamu gak ngomong tuh Langsung telfon kan Bisa aja gak diangkat kamu Disangka menawarkan KTA Iya kan? Belum tentu terjadi persahabatan ini Oke jadi waktu terima teks Berarti kamu ditekannya ya Dan ketika itu Kamu udah bingung mau jawab apa Pikiranmu apa? Pikiran terburukmu apa? Ini pikiran terburuk tuh paling gak ya Dimarahin bersama kan Kayaknya Mas Punggi Mas Punggi marah gak ya? Terus Daripada nanti aku salah jawab Kayaknya mending Take down take down Mending Mending dia tak suruh ngobrol sama timku aja Itu tau mbak Aku tuh cuma takut salah ngejelasin aja Karena ini Bener-bener gak ngerti Takutnya gitu ya Ngomong apa gue gitu Ternyata Ternyata malah Kamu milih lagu lagi aja Lik Itu Itu yang aku tunggu Itu Baiknya Jogja memang lagi marah-marah Masalah cover saat itu Pada saat itu ya? Ada sebuah forum waktu itu Mas Punggi datang Sebelumnya Sebelumnya Oh ini Ini jauh sebelum Ahmad Dhani Once dan segala macem Jauh 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 Mei ya Pak Wittwari Kalian yang mempelopori duluan Iya Kalau sekarang itu Jadinya semua aware ya Mas Jadinya aware Jadinya aware Jadinya nasional Iya iya aware saat itu ya Dan itu udah pandemi kan kita Udah 2019 apa 2020 Sebelum Sebelum Sedikit sebelum ya Hampir dikit Berdikit lagi Berapa bulan lagi Kebayang kalau pada saat itu Kita memilih Kita ini semua ya Pihak dari sini Pihak dari Felix Memilih untuk ribut Betapa pongahnya Dan gigit jari kita pada saat pandemi Hehehehe Iya gak sih Sebentar Ini mumpung produsernya ada di sini Anda waktu itu berpikir apa Anda? Untuk nelfon dia Saya udah tau Tapi kan pemirsa gak tau Oh iya Pakai sabuk pengaman Anda Berpikir apa? Iya sampai berpikir Ah saya harus telepon anak ini Oh Anak ini kurang ajar sekali Itu Prinsipnya sih Nanti Abdul ngambil dari salah satu ini Prinsipnya sih masih sama Bahwa Saya mau datang sebagai guru Bukan sebagai polisi Ya Makanya Kenalan Harus kenalan dulu Ya Baru menyampaikan maksud Ya Ternyata responnya lebih bagus Dari yang saya pikir Emang tadinya yang paling buruk Kan tadi Felix udah bilang Yang paling buruk takutnya Kamu marah Oh enggak enggak Aku enggak enggak masalah Enggak Kamu paling buruk berpikir Dia akan berespon gimana Enggak mau kenalan Atau Atau Bodohangan Karena itu terjadi sama youtuber yang lain Oh pernah ada yang gituin Oh enggak enggak Aku sudah menghubungi beberapa yang Undang Undang kesini sekarang Gak usah Oh jangan Inisialnya Tadi intinya Intinya Ganyung tersambut Ya Vibenya Ternyata Vibenya sama Dan Kebalik disuruh Jadi aku jadi belajar Sama Sama mereka Iya geng ini ya Ternyata geng anak muda yang begitu Penuh dengan inovasi baru Dan dobrakan-dobrakan yang Kita tidak pernah bayangkan sebelumnya Bisa terjadi Collab-collab Kalau jaman sekarang bilangnya Collab Collab Ya Siti mesti collab Nek collab ini mesti enggak ada duit ya mas ya Mas yuk kita collab Gak ada duit Gak ada duit Mbak Collab ya mbak Iya enggak ada duit ya berarti Oke barter produk Baiklah Oke Jadi awalnya itu ternyata ganyung bersambut Terus malah Mas Pongki bilang Pilih lagi doang yang lain Terus akhirnya kamu Akhirnya kita bikin album Namanya album Selaras Kalian bisa dengerin di Platform Digital Kesayangan kalian Nah Selaras Berapa lagu 8 lagu 10 lagu ya mas Itu produksi bersama Iya Jadi Produksi jauh jauh Jadi kalau yang di Youtube Felix ngasih uang ke Pongki Kalau yang di Spotify Pongki ngasih uang ke Felix Oh Tapi ke bisnisnya jadinya gitu Oh Bisa gitu ya Oh iya kan Iya Dan yang memilih Judul album selaras itu siapa Mas Pongki yang memilih selaras Karena artinya akhirnya kita bisa Menemukan jalan yang selaras Pinter ya Pongki itu hebat juga ya Dia ya Itulah emak Itulah Harus slow motion kalau yang kayak gitu Ambil Oh oke Nah dari situ terjadilah persahabatan Di dalam Antara Felix dengan keluarga kami juga Dan Felix ini Selama pandemi aja Berapa kali ke rumah ya Bareng sama Ike juga ya Alright Abis itu Siapa yang Menyuruh kamu untuk Lek udah waktunya lah Kau buat lah Album sendiri Coba bikin lagu-lagumu sendiri Itu hasratnya dari Felix Atau ada yang bisikin Atau manajermu yang udah waktunya yuk Coba yuk kita bikin yang lagumu sendiri Sebenernya Dulu itu Sebelum aku akhirnya aktif Ngover banyak lagu Ratusan lagu itu Mbak Aku tuh sebenernya Di Youtube tuh udah produksi Satu single Jadi single pertama aku itu Sebenernya aku produksi sebelum Aku aktif cover Sebenernya Produksinya di tempat mas Eros waktu itu Oke Jadi duit ngamenku aku kumpulin Karena aku waktu itu Sambil belajar bikin lagu sendiri Waktu itu duit ngamen aku kumpulin Aku pengen rekaman Aku bilang sama Temen-temen yang udah senior Terus mereka yang ngurusin Aku kasih uangnya Duitnya segini Aku bilang gitu Aku punya nya segini Aku punya nya segini Aku bantuin Aku pengen punya lagu sendiri Satu aja dulu Terus Dipikiranku juga E Karena kan bikin lagu Bisa didengerin orang itu Susah banget kan Mbak Makanya Kayaknya sambil Sambil orang Sambil aku promo juga Biar orang juga gak asing sama suaraku Karena aku juga pengamen Kalau aku bisa ngamen di tempat-tempat Cafe Hotel Kayaknya di Youtube oke juga Iya Kalau ada Yang lagumu sendiri Akhirnya lahirlah album itu Namanya apa Album itu tuh Yang Kalau yang single Belum album sebenernya Mbak Kutuma Apa itu ya Itu tuh single-single EP ya Kalau bahasa kerennya EP Berapa single 6 lagu Padahal udah cukup untuk jadi album loh 6 lagu nanggung Kamu maunya berapa angkannya 12 ya 12 ya 12 ya 12 Iya rajin amat Masih Masih Apa Sambil cari formulanya 12 Kamu lebihin Satu lagi 13 Udah dapet 2 album 7 lagu aja pak Satu album Gue ngatur Mereka gak menganggap album itu Necessary Iya makanya ini menarik Jadi Kalian tidak menganggap album itu Sesuatu yang esensial untuk Berjualan sebagai produk Felix gitu Kalau sekarang tuh malah aku lebih ke gini mbak Cari formulanya Terus bikin lagu sebanyak-banyaknya Udah gitu tok Oke Yang meledak Tunggu aja satu yang meledak itu Oh yang penting bikin Bikin Yang penting bikin aja sekarang tuh Dari Rencananya gitu sekarang Dari 6 lagu itu Mana yang paling meledak kalau dilihat dari viewers YouTube Lagu yang pertama itu Ayah pulang Bukan Bukan Kuat Malah kuat kayaknya Kuat Yang paling Menonjol Oh ya Secara viewers Viewers Kalau kayak Felix bawain buat acara kayak nanti malam nih kamu Manggung acara Private Orang tahu lagu itu Mereka minta Belum 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 Tapi kadang-kadang nyolong-nyolong Berani kamu bawain Oke Kalau klien yang gak Yang terlalu rese Kamu cerita ya Ini ada lagu yang saya tulis Saya tertarik jadinya Karena Anak ini kan Selain memang Penyanyi yang menurut saya luar biasa ya Bakat suaranya Ternyata juga Mungkin sensitif Karena Dari lirik Dia bisa punya empati tertentu Saya waktu dengerin lagu kuat itu Saya sampai berpikir Ini lagu Buat siapa ya Sebenernya gitu Karena liriknya itu Aku bacain ya Dunia tak berpihak padamu saat ini Tapi kau harus kuat walau terkadang jahat Kau hanya dibela saat menguntungkan mereka Ini maksudnya ngomongin penyanyi cover gitu Enggak Enggak Aku terlalu literally ya Harfiah banget Maksudnya apa sih Ngomongin kehidupan secara ini aja Karena kan Pada akhirnya orang itu juga Mikirin diri sendiri juga Oh Itu aja sih Oh Masa kamu gak dari situ Gara-gara Gara-gara itu Enggak ya Enggak gara-gara Masalah penyanyi cover itu Kebetulan aja mungkin waktu itu Pas ada Masalah tertentu Tapi lagu ini sebenarnya udah Udah lama kamu buat Eh tapi kan waktu itu Atau jangan-jangan sampai sekarang ya Kalau aku sih gak pernah Melihat ini adalah sesuatu yang baik Untuk kita kembang biakan ya Soal membedakan penyanyi cover ini Enggak gitu Karena menurut aku At the end of the day Semua orang itu Saling membawa manfaat Buat satu sama yang lain Tapi kan pernah nih Felix Ada satu masa dimana Enggak tahu ya Cara informasi ini Keluar kepada masyarakat Sehingga membuat Orang-orang agak kurang suka Sama penyanyi cover Kamu pernah rasa gak Ada satu musim itu Ada Cuman Gimana rasanya itu Waktu itu Gimana ya Aku Nyikapin kayak gitu Ya wajar aja lah Mbak kita Enggak bisa nyenengin semua orang Dan Selama nanti Ada aturan-aturan Yang kita memang harus ikut Ketentuan-ketentuan Yang kita harus ikut Ya kita Ikut Itu aja Hmm Hmm Paling itu Kalau kita Ya aku gak bisa bikin semua orang suka Ketentuan Sebenarnya perjanjian sih Bukan ketentuan ya Antara si penyanyi dengan yang menciptakan sebenarnya Asal ada satu kesepakatan Ini bahasa simpelnya nih guys Asal ada kesepakatan diantara mereka berdua Antara penyanyi yang membawakan Dan si pemilik lagu Harusnya sih fine-fine aja Ya Bener gak Pak Pongki Atau melibatkan Pemilik master juga Enggak lah ya Kalau lagu Kalau tidak ada kesepakatan Berarti Sepakat dengan ketentuan Ketentuan Ya Tapi kalau Mau bikin kesepakatan Boleh Tapi kalau tidak ada kesepakatan Tidak menemukan Kembali ke ketentuan Ya Ke undang undang Oh begitu Nah Untuk bahas undang-undang Kebetulan disini Kami juga sudah hadirkan Ahmad, Dhani, Idan, Onjek Loh kita balikin lagi masalahnya Enggak guys Teman-teman pasti pernah denger lah Kemareng-marengnya Sempat ada masalah Itu yang terjadi Dan Mungkin sampai sekarang juga Masih menjadi sebuah perbincangan Yang cukup hangat Ya Semoga masing-masing pihak Yang memang Apa Menemukan Kebuntuan Segera menemukan Kelegaan Dalam permasalahannya Karena Ya Itulah Kalau pelajaran dari kami Adalah At the end of the day Memang semua orang itu Pasti membawa manfaat buat kita Seperti tadi Felix lewat Youtube Kasih manfaat buat kami Ikut merasakan loh kami Pada saat pandemi Dari Dari Youtube itu Dan Pas dia Bikin di versi Spotify Album selaras Yang collab sama Pongki itu Pongki yang gantian memberikan kepada Pihak Felix Selalu ada jalan keluar lah Kalau menurut saya Ya Kita Pindah ke Topik berikutnya Apa itu mbak? Pernah nyanyi Youtube live Ngomong tadi saya Panggil Ahmad Dhani itu kan Berhalangan Dewa ternyata Karena nggak saya undang Karena saya nggak punya nomor teleponnya Itu pernah nyanyi Youtube live sama Dewa Waktu itu Pernah Itu tahun berapa itu? Itu 2022 ya 2022 waktu itu Ada yang ngenalin aku sama Mas Dhani Mas Toto ya Mas Toto Mas Toto Almarhum Dia bilang klik Kamu harus tak kenalin kamu Mas Dhani Wah Aku Aku sungkan kan Pak Orangnya kan nggak enakan ya Karena Wong Deso Sungkan itu loh Terus akhirnya Jawa banget ya Pokoknya Akhirnya dibawakan Oh bus Ikut aja Terus dibawalah Waktu itu Dia nginep di Jogja Ikut sarapan bareng Terus Mas Dhani bilang main-main ke Jakarta League Terus Abis itu pas ada acara Jakarta Kontak Kontak Terus Akhirnya main bareng Di studionya Mas Ahmad Dhani Mas Tito Mas Tito Mas Tito Mas Tito Almarhum Oh Lalu akhirnya main bareng di Youtube live itu Youtube live itu Dan waktu itu bagaimana Sambutan masyarakat Dewa Baladewa Kan pasti nonton banyakkan Baladewa dong Kayaknya Banyak diprotes Kau nggak cocok suaramu Nggak tinggi Oh Kan suaraku kan Rendaman ya Pak Registernya rendah ya Nggak ala once Nggak ala Ari Lasso Tinggi semua Tinggi semua Kamu nyanyi gimana itu waktu tinggi Kamu ambil rendahnya Turun semua Semua turun Semua turun Turun dua Turun Demi kamu mereka mau turunin itu Wah hebat juga Felix Aku yang nggak enak loh Aku nggak enak loh Jadi semua tadinya nyanyinya gini guys Mendadak gini semua Hahaha Turun turun Tapi rasanya gimana Felix waktu Akhirnya Wah nyanyi sama Dewa kamu bilang sama Ibu nggak Aku tuh mbak dulu tuh Nonton dewa itu Di tempat tetangga aku Oke Karena cuma tetangga aku yang punya DVD Oh DVD DVD sama TV nya Aku nggak punya uang jajat untuk beli Terus kita kalau nonton dewa yuk nonton Beli mereka terus Aku ya udah di ruang tamu mereka nonton gitu Sambil mikir apa waktu nonton dewa Terus Itu banyak loh temen gue yang bilang Aku iri Gitu Ya kayak Ini tenan pura Dream come true Bahasanya Bahasa Bahasa Disney nya Iya Kayak Ini tenan pura Ya Allah Hehehe Sempat selfie nggak tapi Sempat Sempat foto juga Oh berarti ya tenan loh Gita tau kok Nggak mimpi kok itu nih sebenernya Karena Ya dulu kan kita cuma ngeliat Numpang gitu Tak nggak bener-bener numpang Mbak kita mau nonton kayak gitu Numpang Tergantung dia nonton apa ya Iya Dulu Sheila Habis Sheila dewa gitu Gantian mereka Betar Jikustik nggak pernah nonton ya DVD nya Jikustik waktu itu Belum punya DVD mereka tau Hehehe Ada DVD nya nggak sih Tapi lucu Jikustik itu Aku bilang sama Spongki Aku tuh Taunya Jikustik itu vokalisnya Mas Ica malah bukan Mas Spongki Oh gitu Guys maaf ya Aku potong sejenak Untuk sebuah informasi Yang sangat berguna Hati yang gembira adalah obat Edisi si paling overthinking Adalah buku ketiga saya Yang baru saja rilis 8 Maret kemarin Betul Tahun 2024 ini Saya menulis sebuah buku baru Mengajak para pembaca bercermin Terutama setelah kita melewati Tiga setengah tahun pandemi Yang sungguh tidak mengenakan Buku ini sudah bisa kamu peroleh Di toko-toko buku kesayanganmu Seperti Gramedia Buku Akik Yogyakarta Lalu ada Zahra Books Tapi kalau memang gak sabar Kepengen punya sekarang juga Silahkan dilihat list berikut ini Ini adalah toko-toko buku online Di mana kamu bisa mendapatkannya Vokalisnya Mas Ica malah bukan Mas Pongki Oh gitu Kamu sama sekali gak tahu Bahwa di dalam Cikustik itu ada Dulu ada vokalis yang namanya Pongki Jujur aku Tahunya Mas Ica mbak Oh iya Aku bilang sama Mas Pongki Tak ingin Karena Apa ya Yang Lagu itu lah Mas Seperti deh Itu kan Mas Ica kan Saat kau tadi sini SKTD Iya Oh gitu Itu Itu Lagu yang Lagu sinonim kalau saya bilang Jadi Akhirnya Apa namanya Banyak teman-teman Jogja yang Kamu tahu gak lagu ini Yang bikin siapa Ini lagunya yang dinyanyiin Ini yang nyanyiin Yang nyintain Mas Pongki Yang ini juga Mas Pongki Yang ini juga Mas Pongki Mas Ponda itu Mas yang Yang akhirnya Nyeritain semuanya Lagu lagi gini Jadi kamu tahunya cuma Ica Oh mungkin tetangganya muternya videonya itu doang Dulu SKTD itu Kamu tahu kan itu lagu sinonim Saat kau tak ada Atau kota disini Dicariin persamaan Atau kota disini Gitu Jadi kayak mengajarkan sesuatu Kau tak ada itu sinonimnya apa Kau tak disini Gitu Hebat itu lagu pembelajaran Jadi tahunya dari situ ya Akhirnya ya Dan akhirnya Bisa berteman dengan Seorang Pongki Barata Aku mau balik lagi ke yang dewa Sedikit aja tadi Waktu dulu nonton di tetangga Pernah gak ada terbersih dalam pikiranmu Satu hari Aku mau Sepanggung sama mereka Gak pernah mbak Karena menurut gak mungkin Siapa tahu dalam hati kecil Kecil banget Tapi kamu gak denger Ada gak? Gak ada mbak Gak ada? Gak ada Oh wow Gak ada bayangan Kamu tuh bener-bener favorit ya Sama Tuhan Tuhan itu bener-bener favorit you Kalo menurut aku Kepikiran aja Enggak Jadi kamu gak pernah bayangin Gak semuluk itu dulu Gak ada mbak Serius Gak ada Beranjak ke artis bule sekarang Wow Nah ini Ternyata pernah juga nyanyi Bareng Moffet Itu siapa lagi yang kenalin itu? Hah kenapa? Music Travel Love Namanya Oh gitu ya ganti ya Ganti ya Karena satu keluar ya? Atau Karena dia kontennya Project baru Project baru Project baru Oke Dua orang Dua orang Si Corey ya Kalau gak salah sama Siapa sih yang satu Scott 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 sama satunya itu Aku lupa namanya siapa Maaf ya mas Moffet Nanti besok kalo kita Undang kesini aku hafalin Waktu nyanyi sama mereka itu Namanya masih Moffet Music Travel Love Oh oke Siapa yang kenalin? Waktu itu tuh Mereka DM Eh? Mereka DM Jaman sekarang kalo DM sembarangan tuh suka scammer loh jadinya Iya Waktu itu tuh aku DM Kok kamu percaya? Aku DM terus Bahasa Inggrisku kan Ngaco mbak Terus waktu itu tak screenshotin ke dia Ke manajermu? Iya Terus Wah ini kayak Moffet Kurang ngerti bau Aku gak tau Moffet Siapa Tapi kamu DM apa? Nawarin apa? Di DM dia bikin konten dulu Fallback dong bang gitu enggak? Dia cuma bikin konten Intinya pokoknya bikin konten Udah habis itu Tak fallback Habis itu Manager gue yang ini Yang follow up Harus semua follow up semua Si Jadi awalnya Felix nge-DM Dia yang DM Dia? Dia yang DM Oh dia yang DM untuk minta bikin konten bareng Iya Oh berarti dia udah intipin kamu ya Mungkin mbak Ya dong Gak mungkin kalo gak apa ya Mungkin Zoom meeting kan gitu Ya abis itu Zoom meeting Oh abis itu Zoom meeting Dia dari Kanada Masih di Kanada gak sih kek? Masih di Kanada Di Kanada Kalian di Jogja Jogja Aku bikin kontennya di Gunung Kidul Dia di Kanada Ya Kirim-kiriman file Right Mountain and Left Mountain Kamu left their right Oh Terus Jadi gak pernah ketemu ya Berarti Ketemunya di Zoom itu Iya Kita malah ketemu Dave ya Yang keyboardistnya Waktu di Jakarta Tapi dia bikin proyek sendiri juga mbak Oh Ketemu dimana sama Dave Di Jakarta ada satu event private gitu Ternyata dia ada Jadi tamu undangan juga Hmm Temu disitu Oh oke Jadi hasil DM Ya Manager Management langsung gercep Terjadi Zoom Pake interpreter gak waktu itu? Ini lama Oh iya Interpreternya Translator Translator Ya Sekali itu Terus Habis itu langsung bikin Oke Jadi kalo sekarang kita mau nonton hasilnya dimana? Ada di Music Travel Love Oke Ada di Music Travel Love nya Apa judulnya? I don't wanna miss a thing I don't wanna miss a thing Aerosmith Oh Ya I see Wih Jadi itu Youtube Jadi itu Youtube Tadi Youtube ya? All DSP Sama DSP Iya Sama DSP Kalo kayak gitu masalahnya gak harus Ditelepon sama yang lulus lagu itu lagunya Diane Warren kan ya? Iya Diane Warren yang lulus lagu itu kan? Walaupun itu lagu Aerosmith Iya Publishing nya tapi kan yang lulus di Movet Oh iya itu dia Bok Melu gitu Biar kenalan Mbak Diane Kalo aku langsung mikirnya gitu Mau kenalan sama Diane Warren Walaupun itu lagu yang membawakan band yang top banget guys Yang legend Aerosmith Tapi lagu itu yang nulis adalah Diane Warren Salah satu penulis lagu favorit Pongki dan saya juga Karena menurut aku dia dasyat ya kalo nulis lagu Apalagi kalo udah kerjasama dengan Babang Depit ya Depit poster Dasyat Selesai Selesai udah kelar Yang lain gulung tiker gak usah bermusik Kayaknya kalo mereka berdua udah kawin Dari ceritanya Felix dari tadi Yang penting aku mau nyanyi mbak Yang penting aku tuh mau bikin konten aja mbak Aku tuh gak mikir Bahkan aku gak tau dulu itu Pongki ada di jacoustic itu Taunya Ica Jadi kayaknya kamu tuh termasuk yang Polos-polos gitu loh orangnya Pokoknya mau nyanyi lurus aja maunya itu Jangan dijawab bener kek Iya Ya gitu aja gitu Gak kemana-mana disitu Semua urusan dia semua Berarti orang ini gak paham bisnis Paham sih Cuman males ngurusnya Pahamnya sejauh apa Kamu yang ngasih tau duluan Ya misalnya kalo ada penawaran apa Atau melakukin hari kuat bulanan Kayak ini Apa Menjabatkan Mungkin kan kita bukaan mbak Kalo kerjasama gitu Iya 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 Ya cuman Itu sih mbak Gak aneh-aneh Seberapa keyakinanmu Kalo musik Itu bisa menghidupi Sekarang sih Kamu udah liat lah Bisa menghidupi dirimu Tapi kan Kamu masih cukup muda ya Nanti ketika berkeluarga Dan yang lain-lain Seberapa yakin kamu musik bisa menghidupimu Nah aku bertanya seakan-akan Aku calon mertuamu Aku tes dulu Loh suatu saat kamu akan ditanya loh Mas Ya Selama semangatku di musik Masih 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 besar ya Kayaknya sebesar semangatku itu Kayaknya mbak Dan Kamu berencana semangatnya akan tinggi terus Enggak itu kan Yang penting If you depend on your semangat Makanya Ya Apa ya Gini gini Apa yang membuat Seorang Felix yakin Kalo musik ini Pilihan saya titik Mau diolah bentuknya Kayak apa juga musik ini Hari ini jadi penyanyi Besok jadi produser Besok jadi pencipta lagu Besok jadi Tiba-tiba kamu buat publishing sendiri Kita ga pernah tau loh Kedepan Karena aku seneng nyanyi Jadi aku akan nyanyi terus Oke Apapun Pasti nyanyi Misalnya Katakanlah aku nanti bikin angkering Kan juga aku nyanyi disitu Oh Intinya aku Aku Seneng nyanyi Jadi Aku yakin musik bisa nyidupin aku Sampai kapan Siapa yang ngajarin kamu nyanyi Waktu kecil sih Sampai dulu itu Ibuku mbak Justru ibu Ibuku Jadi dulu tuh Memang kalo aku tidur tuh Dia yang nyanyiin dulu tuh Dia yang ngajarin aku nyanyi Waktu aku Aku TK tuh udah berani nyanyi Di depan Anak-anak Temen-temen TK Desaku yang ku cinta Itu lagu pertama tuh Itu yang diajarin ibuku Ibuku yang ngajarin dulu Oh Jadi dari situ Tanpa alat tuh ya Nyanyi gitu aja Iya Dan ibu memang seneng nyanyi Atau jangan-jangan dulu Ada cita-cita nyanyi yang Tidak tercapai atau Memang Nidurin Nidurin anaknya gitu dia Oh Dan kalo aku tau banyak lagu-lagu lawas itu Juga Karena bapak tuh Bapakku tuh kalo ngebangunin anak-anaknya Itu bukan Eh bangun bangun nggak Dia muter lagu kesukaannya Kenceng Ya anaknya bangun semua Karena saking banternya Atau saking kamu nggak suka lagunya Saking banter itu mbak Itu Jadi Lagu-lagu lawas tuh Aku hampir semua tau juga Oh Dia juga yang ini Ada Ini juga Oh Orang tuamu masih ada? Masih semua sehat Dan orang tuamu ini sekarang Setelah melihat Felix jadi begini Pernah nggak ada terucap kata-kata Apa gitu yang Yang Mereka tuh nggak tau aku Nama aku sebesar apa di luar mbak Masa? Dia nggak main sosmed Udah tua banget soalnya Oh gitu Iya Jadi kalo kamu pulang kerja Ya kamu nggak main udah Oke Pulang kerja kamu udah di luar nih Dari Udah di Bali Jakarta Udah kemana-mana nih Pulang Terus Dari mana leh? Karena aku nggak pernah cerita apa-apa Karena apa? Ya Ya Biar-biar aja gitu mbak Nggak pengen cerita tuh Nggak biarin aja Biar mereka Ini aja Loh tetangga Orang kamu Orang kamu nggak jarang yang tau aku mbak Masa? Serius Tetangga kamu yang dulu punya DVD itu kemana itu? Kalau itu tau Nah itu dia nggak ngomong Nggak ngomong Tapi kan Ibuku nggak kebayang Seperti apa? Namaku sebesar apa tuh nggak kebayang Mbak kamu ambil handphone Nih lho bu Aku Nggak Pernah nggak? Ya kalau dia muter di YouTube misalnya di rumah Itu kan cuma aku sendiri Nggak ada penonton Nggak ada Mereka tahunya cuma aku nyanyi Udah Oh ini kamu nyanyi di ini ya di shoting gitu ya? Iya gitu aja Oh Gitu aja Jadi bayangan mereka nggak ngerti itunya Ih menarik ya Dan apa pendapat mereka akan hal itu? Iya Kan tau kamu bawa pulang uang kan? Iya Cuman ya Apa ya Ya bersyukur aja lah mbak Kalau kakak-kakakmu gimana? Yang Mereka tau sekarang mereka Mereka apa namanya Mereka kan musisi juga Musisi juga ngerti mereka Mereka tau Masih sampai sekarang mereka Masih Ngamen Ngamen di cafe Oh ya? Oh Session player ya tapi ya Jadi udah nggak di jalanan tapi Session player Satu band nggak? Nggak Dua kan tadi kamu bilang? Oh Yang satu udah nggak ngamen lagi Yang satu udah jualan di rumah Yang satu masih sampai sekarang masih Jualan apa? Dia basis Jualan air minum Di pasar tradisional gitu Oh iya Yang satunya masih basis Dan nyanyi? Nggak nyanyi Masih bas Oh dia ngebas Kayak Mas Ponggi Mas Ponggi tuh ngebas Karena terpaksa? Nggak ada lowongan yang lain Mas Ponggi jadi basis Kasihan kan ya dia sebenernya Kamu gak ada keinginan pengen satu band gitu sama mereka Bikin apa Apa kayak gitu Yang family Aku Apa ya Mak Nggak Nggak bisa nge-band sama Kikuk aku nge-band sama saudara aku Masa? Kikuk Kikuk Malah bingung Bingung Mereka juga gitu? Kita ngopi bareng aja lah Nggak usah kerja bareng Oh kok Kikuk Oh Mungkin kalau kike Mungkin kalau kikuk di kikein Mungkin bisa jadi sesuatu gitu Nggak ya Jadi nggak ada kerinduan kesana ya Maling kalau ke rumah Misalnya Misalnya mereka pulang terus kita ngumpul bareng Ya nyanyi-nyanyi biasa Untuk konten bareng juga Ada satu lagumu yang menggelitik aku juga Menggelitik dalam arti rasa emosi terharuku gitu ya Raja Tanpa Mahkota Oh ya Wah Aduh aku takut deh kalau cerita lagu ini Diasat banget bro Ini another lagu yang dalam banget gitu ya Jadilah teman hidup yang baik Saling berlomba untuk kasih Mengasihi Saling mengasihi Untuk saling mengasihi Jalan terjal berliku Tetaplah bersamaku Kita akan berdua Sampai kita menua Lakukan saja apa tugasmu Aku juga lakukan tugasku Naik turunnya hidup biar jadi lawanku Bla 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 Meski tanpa mahkota Aku adalah rajamu Ya Itu coba cerita dulu itu Lagu karena apa itu Aduh Ini rodo ini ya Ada keresahan ini aja sih mbak Beberapa Orang yang tak kenal tuh kayak Ya gimana aku ceritainya ya kek Cerita aja kita punya 2 hari disini Saya tunggu Ya intinya Apa namanya Aku pengen 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 punya pasangan Kalau aku punya pasangan Ya biar aku aja Yang menderita gitu loh Istilahnya kayak gitu mbak Itu aja sih Pengen Pengen nyampein itu aja Yang susahnya biar aku Ya Kamu Kamu diem aja Itu toks Oh Tapi raja tanpa mahkota itu Maksudnya Kan ujung-ujungnya tetap Aku raja tanpa mahkota Ya Istilahnya gimana ya Ini ya Cita-cita menjadi imam ya 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 gitu lah mbak Aku Angel yang ngomong gini Mas Itu Maksudnya Peruntamaan berbah Biarlah Pas susah senangnya tuh Kita jalani sama-sama Tapi nanti aku yang maju paling depan Ya kayak gitu Oh Pemimpin Ya Makanya gak ada dengan kotanya Tapi Pemimpin Rajanya dia Oh Tanpa simbol kekayaannya Ya itu Mas aku susah ngomongnya Tapi itu dong Maksudnya Ya Apa kamu baru menemukan setelah dia ngomong tadi Oh ya itu Maksudnya Gak ada Aku susah ini ya Maksudnya Takut 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 Nora aja Kalau Mas Pogi kan bahasanya bagus Luar biasa ya Felix ini ya Gak berubah dari hari pertama kita kenalan ya Ehm Apa rencananya Felix di tahun 2024 ini Felix sebagai brand ya Ya Ehm Tetap Bikin lagu lagi sambil cari-cari formula yang Yang tepat Pengennya sih Tour ya Mbak Pengennya sih tour Cuman Belum matang ya kayak Lagi di Lagi digarap Mbak Kalau Pengennya tour Kalau tour maunya kayak apa Simple aja intimate gitu Mbak Gonjreng sendiri juga Gak pake additional player apa Mungkin beberapa lagu Ada akan Ada beberapa lagu yang pake additional juga Iya Lalu akan diubah aransemennya Atau persis yang kita nonton di Youtube Yang mau kamu Sajikan Mungkin lebih banyak akustiknya Hmm Oh Yang di Youtube gak terlalu akustik ya Enggak maksudnya lebih Lebih banyak aku sendirinya Oh sendiri Gonjreng sendiri Paling Kamu kayaknya memang Solo fighter banget ya Karena terbiasa Dulu kemana-mana sendiri gitu kan ya Iya Jadi kalau main sama orang kamu kayak Sakit badan gitu gak Bingung Mbak Bingung Mbak Bingung Kayak ada suara-suara lain di belakang tuh Bingung aku Karena Bertahun-tahun sendiri kan Kayak Lagu tuh aku Misalnya Eh Harus ada intronya Aku biasanya riff dulu Kayak gitu Sakar peduli gitu Jadi kalau Orang-orang yang biasanya Hafal Urutan Terus dia mulai persis kayak urutan Aku bingung tuh Hmm Hmm Oke Jadi kamu lebih suka nyanyi sendiri daripada Rame-rame Iya Tapi kalau rame-rame pun bisa kan Misalnya Harus latihan tapi Kalau tur ya latihan bisa Guys Maaf ya Aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna Hati yang gembira adalah obat Edisi si paling overthinking adalah buku ketiga saya Yang baru saja rilis 8 Maret kemarin Betul Tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru Mengajak para pembaca bercermin Terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu Seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, Lalu ada Zahra Books Tapi kalau memang gak sabar kepingin punya sekarang juga Silahkan dilihat list berikut ini Ini adalah toko buku-toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya Harus latihan tapi kalau itu ya latihan bisa Suatu hari diajak kerja sama-sama Erwin Gutawa Oh ya itu harus latihan pasti bisa Nah itu penting tuh siapa tau Mas Erwin Amin Adi MS, Adi Rianto Banyak loh yang lain-lain yang mungkin aja kita gak pernah tahu ke depan bakal terbuka kesempatan untuk kerja sama Tapi Felix yang kita kenal adalah what you see is what you get Setelah acara private ini dia akan pulang ke Jogja dan gonjreng lagi bikin lagu lagi cari formulasi untuk dia lemparkan lagi ke semua DSP dan menunggu itu diterima masyarakat gitu ya Tetep Tapi kan itu duitnya gak seberapa dong dibandingkan belum seberapa maksud saya dibandingkan ketika jadi cover Ya ya Nah yang cover ini bakal tetep dilanjutin gak? Tetep Contoh di internasional yang melakukan itu ya? Ada gak ya? Belum ada ya Atau dia Kalau cover sebanyak Felix belum ada Ratusan lagu Iya makanya Ratusan lagu Dan dari yang Felix cover lagu orang Sekarang Felix banyak dicari pencipta lagu juga bener gak Pak Pongki? Gak tau Bener kak? Oh ya kenapa aku tanya kamu kan bukan bapaknya ya Bapaknya aja katanya tadi gak tau Jadi Beberapa orang ya Beberapa musik Dicari Iya Nawarin lagu ya Oke Dan itu biasanya kalau udah kayak gitu Felix langsung terima atau dikurasi dulu oleh management Biasanya aku dengerin dulu sih mbak Aku dengerin dulu Iya Aku dengerin dulu ya Kalau suka Ayo kalau Kalau enggak minta lagu yang lain Oh gak nolak tapi minta iklain doang gitu ya Iya Oh ya pintar 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 ya Jangan langsung nolak yang lain ada gak gitu ya Felix Irwan Saputra Ini pertanyaan agak-agak cemen ya Tapi Ini kayak Kayak ala-ala planet termaja gitu jaman dulu Sick Peace love and gaul gitu kan Pasangan hidup Pasangan hidup sudah menemukan belum saat ini Kok keringet dingin Jangan mimisan dulu tenang Belum ya mbak sementara ini Cariin mbak Eh Belum 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 Apa yang kau siapkan Aku lihat kau udah siap Oh angkering Kenapa dia mau bikin angkeringan Ya mau pengen Pengen bikin ini Angkeringan warung kecil-kecil lama Di mana Di Kampung Di Puraw Rejo Ya di Puraw Rejo Sendiri Atau sama geng ini juga Geng management Sendiri Sendiri Tapi ga kamu yang masak lagi kan nasi gorengnya Engga Nanti berhenti lagi Berhenti lagi aku takutnya Kamu masak lagu aja jangan masak nasi goreng ya Siapa tau kalo orang lain yang masak lebih laku gitu loh Felix Ya itu loh Ya kan Rencananya apa itu nanti nama angkeringan yang udah punya Angkeringan Felix aja lah mbak Jualan kopi tubruk Tubruk Engga pake makanan kue-kue Gorengan aja Oh gorengan biasa Ini beneran angkeringan Dalam arti sesungguhnya angkeringan Ya tapi cuma tempatnya kayak di Outdoor Terus kasih gas ibu Estetik Estetik ya saya Pake batu-batu Coffee shop itu Batu-batu coffee shop itu apa sih Krikil-krikil coffee shop itu Baru tau nih gue Batu-batu krikil coffee shop itu loh Terus ada pohon ketapang Eh kita gak punya batu Kita bukan coffee shop menurut Felix Beli batu dulu Dika beli batu Ini salah nih kita Katanya batu coffee shop Kita belum punya batu Yang putih-putih itu kan Yang krikil-krikil tajam itu loh Yang buat ngecor itu loh Iya itu buat batu seprit buat ngebangun sebenernya Sebagai mantan tukang Sebagai enang proyek saya ngerti Batu seprit itu sebenarnya buat orang ngecor Dan sekarang estetik buat coffee shop ya Industrial Oh industrial Raw Raw industrial look gitu ya Terus ada pohon ketapangnya itu Batunya di bawah Oh iya 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 Pasernya apa tempe ya Kita kalau boleh berandai-andai apa nanti menunya disitu Paling Kopi tuh bro Terus minuman-minuman tradisional kayak wedang uwo Mungkin es cincau juga masuk Makanan-makanan tradisional Dawat Karena aku juga bisa bikinnya Dawat Bisa Dulu jualan dawat juga Oh pernah jualan dawat juga Tadi kau nggak bilang Bilangnya nasi goreng aja Lupa Oh iya Pernah jualan dawat juga Oke Di pasar Pake kerombong Ah serius Iya iya Terus Pesantannya segala macem Bikin sendiri Jadi jam 3 pagi tuh aku udah mulai bangun Kayak Masak apa Santan Bikin dawat Bikin gulanya Nanti jam Pagi-pagi Apa ngepui esnya mas Mukulain es Pecahin esnya Kayak gitu Terus nanti jam 8 berangkat ke pasar Pake apa bawanya Motor Pake keranjang Terus Sampai siang disitu Bareng sama ibu-ibu Abis Abis Biasanya Oh berarti itu enak Enak Nasi goreng jangan Itu aja Kopi tubruk aja sama itu Yaudah ditunggu nih Angkringan Felixnya Supaya kita bisa kesana Semoga Dari Purworejo Kamu bikin lagi Nanti di Gejayan Loh iya dong Amin Pengen gak bawa tangkringan ya Belum Itu aja lah Soalnya kayaknya Angkringan Felix Angkringan Felix Ini angkringan tapi namanya bule Yaitu Aduh Iya 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 Kalau begitu Pak Pongki ada lagi mau ditanya dari Felix Irwan Saputra Gak ada ya Bapak katanya tadi cuma kalau kalian tur katanya coba diikutkan dia Wah Dia lagi kepengen katanya Mau banget Mau banget Kek Ayo kek Ayo kek Jangan main game aja kamu Lagi main Angry bird ya Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah Katakan itu setiap hari Contohnya sudah kita lihat dari Felix Menggeluti pekerjaan dari Cleaning service Ke pengamen jalanan Es dawet Jualan nasi goreng Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain yang pernah dia coba Sampai kembali lagi ke akarnya Yaitu bermusik Cita-citanya sangat sederhana Dia hanya ingin bernyanyi Dan itu yang akan dia lakukan terus Dan agar memiliki materi untuk nyanyi Dia tidak hanya mengandalkan pada lagu-lagu orang lain Dia sudah juga menulis lagu-lagu yang merupakan curahan hatinya sendiri Hai perempuan-perempuan muda Kau salah kalau kau memandang dia sebelah mata ya Waduh Inilah raja tanpa mah kotamu Ya oke Terima kasih ya Felix ya Sama-sama Mbak You are love guys Kita ketemu lagi dalam episode-episode lain Jangan lupa cari semua episode yang ada di Sofinafi Talks Tapi juga cari YouTube lagu-lagunya Felix Baik yang dia meng-covernya atau lagu originalnya Oke Jangan lupa Felix artinya Happy, Fortunate, Blessed Kali-kali butuh ide buat nama bayi yang sedang dikandung saat ini Sampai jumpa Ya Yeay Cut Terima kasih Sama-sama Mbak Jangan lupa Tepat Kucu ini Api Mbak Mbak Terima kasih telah menonton